Intro Carai High Commander Becken Dalam kesempatan itu, Binka Shabani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada High Commander Becken Ya, melalui kriteria pria idaman, bahkan sampai masalah pekerjaannya di dunia entertainment Binka Shabani mengusut tuntas ya perihal hubungan asmara High Commander Becken dengan sosok pria ini Bahkan High Commander Becken mengungkapkan ada salah satu mantan pacarnya yang kini dikangenin oleh kedua orang tuanya yakni Mumu dan Daddy Wah, biasanya orang tersebut sangat spesial ya bagi Mumu serta Daddy dan nampaknya pria tersebut sudah dekat dengan keluarga High Commander Becken Melalui podcast part 3, Binka Shabani Yang mana pertanyaan-pertanyaan High Commander Becken perihal mantan yang nampaknya pernah dekat dengan orang tuanya Bahkan yang dikangenin oleh orang tuanya Ya, disini Mimin yakin bahwasannya orang tersebut adalah Miska ya Dan tentu saja Miska Chandrawinata pernah dekat dengan High Commander Becken ketika mereka satu sinetron dulu Ya, mungkin karena hal tersebut Nah, tentunya tentu tapi Mimin yakin perihal kekasih Pas Heiko bilang lagi, aku tuh suka sama yang dekatin orang tua gitu tuh kan siapa Dan High Commander Becken melihat dan meririk ke arah Binka Shabani sambil tertawa Terbah-bahak melihat pernyataan tersebut Dengan meririkan yang seperti mengisyaratkan Dan tentunya High Commander Becken yang menanyakan kepada Binka Shabani Nah, pastinya bilang lagi kalau orang yang dimaksud oleh High Commander Becken Binka Shabani juga mengetahui ya Ya, pasalnya Binka Shabani tahu ya Perihal percintaan High Commander Becken dengan orang yang ia masuk ini Bahkan Binka Shabani ini mengetahui hubungannya dengan Raka Azog Tahu lah ya siapa kalau bukan Bang Azog Intunya pertanyaan dari part terakhir itu ada dua pertanyaan Yang mana pertanyaan perihal Sang mantan kekasih High Commander Becken Dan yang tentunya kekasihnya sekarang Serta kriterial Pia idaman yang disebutkan oleh High Commander Becken ini Ada di Raka Azog semua ya sahabat Ya, rasanya Raka Azog yang berkarisma Tahu pasalnya Raka Panda Becken juga pernah ya Bilang kalau Rangga Azog ini adalah laki-laki yang berkarisma Bahkan sangat bewasa Haiko dan Rangga Azog juga sering sekali kualitas bersama Bahkan Rangga Azog nampaknya sering mengajarkan Perihal ekstim yang sangat mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!